Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik dalam konten sekarang ini kami akan sedikit memberikan alahan untuk customer kami yang dirumahnya kami pasangkan filter air ya filter air ini dipasang di bawah tuat-tatoran dan dia punya mesin pendorongnya ya pompa pendorong itu ada di bawah tanki di menara tersebut jadi disini kami bukan mau memberikan arahan bagaimana untuk cara bekos atau segala macam karena ini sistem bekos filter itu sudah memakai kepala filter yang otomatis jadi semua pekerjaan yang harus dilakukan dengan yang manual itu tidak perlu lagi karena proses pencucian media filter itu akan dilakukan secara otomatis oleh yang namanya kepala filter otomatis di sini ya barangnya seperti ini ya tetapi di sini kami akan sedikit memberikan arahan fungsi dari stop kan bebas yang pasti suatu saat itu pasti ada akan digunakan itu suatu saat ya nah di gambaran ini yang kami memberikan petunjuk ya stop kan bebas ini nomor satu nomor dua dan nomor tiga lalu ada yang kami tandai huruf A itu adalah pipa jalur air yang menuju ke distribusi kekankeran seluruh kan yang ada di rumah tersebut sementara untuk yang B ini adalah jalur air yang dari watertorn terus diisap stop sama pompa pendorong lalu masuk ke siap ke filter dan siap ke distribusi tanpa filter itu adanya di pipa B ya oke sekarang sedikit kami arahkan ya supaya kedepannya kalau tak ternyata emang harus ada yang di-stop itu sekarang tersebut atau harus ada digunakan ya kami berikan arahan di sini nah disini kami memberikan arahan contohnya ya di rumah tersebut ada terjadi kebocor-bocor terutama di keran-keran sehingga keran tersebut harus diganti ya otomatis air tersebut harus di-stop maka setoplah satu pelang ke-stop kan ini saja dah selesai semua air yang menuju ke distribusi semua air yang menuju keran-keran dimanapun adanya yang di rumah tersebut akan terhenti aliran airnya dengan memutar satu stop keran atau balp ini yang nomor satu ini ya seperti ini ya tampilannya posisi nutup nah ini adalah posisi nutup seperti ini lalu berikutnya ya kalau seandainya ada masalah entah itu dimisim di mesin filter gitu ya dan memerlukan penyetopan sementara ke unit filter maka yang harus dilakukan adalah tutup ini ya seperti ini buka yang tengah tampilan seperti ini itu yang artinya air yang menuju atau air yang menuju ke filter atau hasil filter itu akan terhenti tetapi air tersebut tetap masih ada di keran-keran-keran semua keran di kamar mandi di semua di rumah itu masih tetap ada tetapi mempergunakan air secara langsung dari watertorn tidak melalui filter karena contohnya filter itu suatu saat kedepannya entah itu harus ganti media yang intinya si filter itu sedang dinonaktifkan tetapi di rumah tersebut membutuhkan setidaknya air untuk cuci tangan ngepel atau segala matem atau sepas kebetulan waktunya nyiram-nyiram tanaman tidak terhenti sehingga bisa mempergunakan air secara langsung dari watertorn dan tetap mempergunakan mesin pendorong tampilannya seperti ini jadi yang ditutupnya cukup nomor satu dan nomor tiga nomor tiga eh satu dan nomor tiga nomor dua dibuka ya itu mempergunakan air secara langsung dari watertorn tanpa melalui filter oke itu saja arahan mengenai bebas balfalot atau setelah keran semoga kedepannya bisa bermanfaat yang suatu saat suatu saat pasti diperlukan arahan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati